Di situ kami sangat menentang, karena itu hak kami, tanah kami. Itu tadi Nengah Wantri, warga desa Ryo Mukti, Sulawesi Tengah. Ia menuntut pengembalian tanah yang diduga direbut secara sepihak oleh salah satu perusahaan sawit. Nengah mengungkapkan tututannya di hadapan petinggi Unilever saat rapat umum pemegang saham tahunan diadakan di London. Bagaimana Nengah bisa berada di forum ini adalah cerita yang panjang sekaligus kompleks. Sama seperti desa di Indonesia pada umumnya, kehidupan Ryo Mukti bertumpu dengan kegiatan bertani dan berkebun. Mayoritas masyarakat yang tinggal di sini adalah transmigran yang bermukim sejak kekuasaan Orde Baru. Mereka bekerja sebagai petani jeruk dan kokoa bahan pembuat coklat. Namun, semua berubah memasuki milenium baru. Pada tahun 2000, berdasarkan salinan dokumen yang kami terima, PT Lestari Tani Teladan Perusahaan Sawit memberikan hak pengelolaan tanah sebesar 72 hektare ke Kepala Desa Lalundu yang didalamnya menawungi Lalundu V sekarang bernama Ryo Mukti. Poin pertama menyebut bahwa lahan tersebut ialah bekas tumbangan perusahaan yang tersebar di empat blok. Intinya, lahan tidak akan dikembangkan menjadi perkebunan sawit. Surat ditandatangani petugas desa dan perwakilan perusahaan. Dari perwakilan desa, tanah itu diberikan kepada warga yang ingin mengelola. Setiap warga yang hendak memanfaatkan tanah tersebut akan dapat satu surat keterangan semacam ini. Dalam surat itu dijelaskan waktu penerbitan beserta betapa luas lahan yang dikelola masing-masing individu. Surat milik Ketut keluar pada 2004 dan dua tahun kemudian petaka itu datang. Sandang pangan saya sehari-hari untuk sekolahkan anak, lain sebagainya, sangat cukup untuk hasil itu. Kalau penghasilan jeruk kami itu bisa mencapai 9 juta rupiah setiap bulan, walaupun cuma seribu harganya. Tapi tiba-tiba datang pihak PT Mamuang merampas tanah kami, menumbang kebun-kebun kami. Pada saat itulah kehidupan kami sangat susah dan hampir tidak bisa makan. PT Mamuang, perusahaan sawit lainnya diduga merebut paksa lahan-lahan yang dikelola masyarakat. Sebelum PT Mamuang ini masuk, kami bisa menentukan sikap sendiri. Dalam artian kami bisa membudidayakan berbagai jenis tanaman, tidak hanya bertumbuh pada satu komoditas, tapi kami di situ membudidayakan tanaman coklat, kopi, jeruk manis, dan lain-lain. Setelah masuknya perusahaan ini, ya kami mau tidak mau harus mengikuti alur. Perebutan ini tidak disertai bukti kepemilikan yang jelas. Perebutan turut mengerahkan kekuatan eksesif. Warga yang menolak dibalas dengan pengerahan aparat keamanan. Kebun mereka dirusak, pondoknya dibakar. Nengah mengalami betul peristiwa pahit itu. Tapi kami tidak mau memberikan, tapi PT Astra Mamuang tetap saja menebang kebun kami, serta jeruk, coklat. Bahkan suami kami sempat didorong, dipukul, karena menghalangi kejadian itu. Pondok kami dibakar. Nah, semua itu sudah sirna. Kalau tidak salah, dua hari sudah sirna semuanya. Tidak ada lagi pohon yang berdiri satupun di sini. Penolakan warga tidak menghentikan aksi perebutan oleh PT Mamuang. Sejak saat itu, kehidupan warga berubah. Nengah misalnya, mesti banting tulang lebih keras demi menjaga dapur agar tetap mengepul. Ia bahkan tidak mampu menyekolahkan salah satu anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Bandul kehidupan warga Rio Mukti seketika berbalik arah, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Upaya demi upaya tidak membuat PT Mamuang berubah sikap. Dan celakanya, hal itu berlangsung selama hampir dua dekade. Nah, kedatangan PT Mamuang ini di tahun 2006, inilah awal mengubah kehidupan kami. Yang tadinya kami mampu memenuhi sandang pangan perumahan maupun pendidikan buat anak-anak kami. Begitu masuknya PT Mamuang, dengan mengambil lahan kami, kami sudah tidak berdaya, karena sumber penghidupan kami telah dirampas. Jadi kami tidak mampu lagi memenuhi sandang pangan maupun pendidikannya anak-anak. Sehingga anak-anak terlantar dalam pendidikan. PT Mamuang ternyata bukan satu-satunya perusahaan sawit yang melahirkan masalah perampasan lahan di Sulawesi. Laporan yang disusun Walhi dan Friends on the Earth pada 2022 kemarin memperlihatkan betapa kehadiran perusahaan sawit menciptakan netupan konflik yang berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Selain PT Mamuang, ada PT Agro Nusa Abadi, PT Lestari Tanah Teladan, PT Sawit Jaya Abadi II, PT Rimbun Alam Sentosa, serta PT Cipta Agro Nusantara. Kelima perusahaan sawit ini termasuk PT Mamuang, tersebar dari Sulawesi Tengah hingga Barat. Apa saja dugaan masalah yang mereka timbulkan? PT LTT misalnya, yang berada di Sulawesi Tengah, diduga merampas lahan milik masyarakat. Area lahan PT LTT tumpang tindi dengan kepunyaan masyarakat dan berdampak kepada sekitar lebih dari 500 KK di dua desa, Tinauka serta Tawiora. Konflik, menurut catatan Walhi, berjalan sejak setidaknya 1993. Selain tumpang tindih lahan, PT LTT turut diduga tidak menjalankan kewajiban penyediaan hutan plasma sebanyak 20% dari total luasan. Ketentuan kebun plasma sendiri yang difungsikan sebagai perkabunan rakyat merupakan mandat dari Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 yang ditujukan kepada setiap perusahaan sawit. Kondisi serupa dapat dijumpai dalam aktivitas PT Agro Nusabadi yang berada di Kabupaten Morawali, Sulawesi Tengah. Data Walhi menyatakan bahwa perusahaan ini diduga merebut lahan masyarakat dengan total luas area menyentuh lebih dari 800 hektare. Jumlah desa yang terdampak ialah 4 buah. Bergeser ke Poso, Sulawesi Tengah, tepatnya wilayah operasi PT Sawit Jaya Abadi II. Di sana, konflik telah meletus sejak 2008 dengan tipologi kasus berupa tumpang tindih lahan. Dimulai pada 2012, PT SJA II melakukan penyerobotan lahan di tiga desa dengan total sebesar 750 hektare. Perusahaan juga disinyalir melakukan pembongkaran hutan serta kawasan lindung. Nah, dalam perjalanannya, kasus ini terjadi di empat kabupaten begitu. Itu ada di Kabupaten Donggala, ada di Kabupaten Pasangkayu, ada di Kabupaten Poso, dan juga ada di Kabupaten Morawali Utara begitu. Nah, tidak sedikit masyarakat yang mendapatkan kerugian, tanahnya dirampas, mereka mendapatkan merasakan dipenjara akibat mempertahankan tanahnya, dituduh mencuri, dan juga mereka tidak memiliki sumber kehidupan lainnya begitu. Karena hak-hak mereka, dan juga aset-aset mereka ini seperti tanah, itu diambil begitu, dan ini memakan banyak sekali waktu, dan juga banyak energi serta finansial yang dikeluarkan oleh masyarakat akibat konflik ini. Yang tidak kalah mengejutkan, semua perusahaan yang disebut tadi saling memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain. Baik PT Mamuang, PT LTT, dan PT AGN sama-sama dimiliki oleh PT Astra Agro Lestari. PT AAL merupakan salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia yang berinduk langsung ke Astra Internasional. Ya, selain bergerak di industri otomotif dan properti, Astra Internasional melebarkan sayapnya ke pasar sawit. Data ini menggambarkan bahwa produksi CPO Astra pada 2023 yaitu 1,28 juta ton cenderung turun ketimbang dua tahun sebelumnya. Dari sisi pendapatan kotor, ternyata turut memperlihatkan situasi yang sama. Pada 2022, Astra Agro Lestari memperoleh 3,82 triliun, turun daripada 2021 yang disebut menjadi pendapatan terkotor tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Laporan Walhi dan Friends on the Earth yang dipublikasikan pada 2022 menunjukkan saham Astra Internasional di PT AAL mencapai lebih dari 70%. Sementara, kepemilikan saham PT AAL di tiga perusahaan sawit tadi berada di angka lebih dari 90% alias mayoritas. Sayang, jejaring sawit Astra di Sulawesi ini tidak berjalan baik-baik saja. Temuan Walhi dan Friends on the Earth menyatakan perusahaan-perusahaan sawit yang dimiliki Astra Agro Lestari diduga terlibat praktik kerja yang buruk disamping tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Lebih dari 50 warga yang menolak lahannya digusur mesti mengalami serangkaian intimidasi hingga kriminalisasi. Nengah, salah satu warga Rio Mukti, Sulawesi Tengah pernah dipenjara sebab dituduh mencuri buah sawit di area PT Mamuang. Polisi menangkapnya tanpa surat resmi dan menahannya selama satu hari satu malam. Saya bilang kalau memang dia betul-betul melihat saya ambil berondolan pada hari itu mustinya dia berani menunjukkan diri ke hadapan saya. Kalau memang itu pasti ada, dia tahu jam berapa, tanggal berapa, hari apa saya mengambil berondolan. Kenapa saya bisa ditangkap? Saya sempat melakukan perlawanan namun tidak bisa. Mereka langsung bawa saya ke kantor, langsung memencarahkan saya, dan pihak polisi pasang kayu meminta tebusan 2 juta rupiah itu pun tidak di kantor. Sedangkan dari sisi pemenuhan ketentuan hukum, beberapa perusahaan sawit yang terafiliasi dengan Astra Agro Lestari tidak kalah problematik. Data walhi Sulawesi Tengah menunjukkan PT Mamuang ambil contoh tidak jelas apakah mempunyai izin lokasi serta lingkungan. Lalu PT Lestari Tani Teladan, setali 3 uang, tidak jelas izin lokasi dan lingkungannya. Yang cukup parah yakni PT Agro Nusa Abadi yang keberadaan hak guna usaha tidak dapat dilacak. Menyikapi dugaan tersebut, Astra Agro Lestari dalam keterangan resminya yang dirilis pada April kemarin menegaskan bahwa semua anak usahanya telah menaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka juga menambahkan tidak pernah memperluas lahan operasi secara ilegal. Dua bulan sebelumnya, Februari 2024, Astra Agro Lestari turut menolak jika diduga melakukan intimidasi terhadap warga Ryo Mukti yang konsisten memberi perlawanan. Astra Agro Lestari menanggapi serius dugaan intimidasi itu seraya mengatakan bahwa pihaknya tidak akan bertindak di luar payung hukum. Kami sangat tegas terkait dengan polisi yang kami komitmenkan gitu ya. Kami komitmen untuk jalankan gitu di perusahaan ini. Nah terus kemudian kalau misalnya itu adalah pelanggaran kesengajaan, kelalaian dan lain sebagainya tentunya akan disertai dengan sanksi gitu. Itu clear bagi kami gitu. Bahwa misalnya ada satu perusahaan kami yang ternyata tidak comply dengan hukum, maka akan segera kami tindak lanjuti. Kenapa? Karena bagi kami kredibilitas adalah hal yang utama. Dan kami memastikan kepada seluruh pemangku kepentingan kami dalam rantai pasok kami bahwa kami bekerja traceable. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Astra Agro Lestari mengganding pihak ketiga, Eko Nusantara, untuk memverifikasi tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Verifikasi itu lalu dituangkan ke dalam laporan setebal 116 halaman. Astra membantah segala tudingan yang terdapat dalam laporan-laporan atau apa yang disampaikan oleh kepada kami. Dan ini sebetulnya sudah terverifikasi dengan tadi yang pihak ketiga yang sudah kita tunjuk gitu ya. Kemudian dia melakukan verifikasi secara independen dan laporannya pun sudah dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika proses verifikasi itu selama 8 bulan, secara continuously mereka juga memberikan update gitu terkait di lapangan. Astra Agro melakukan bisnis dengan patuh terhadap hukum. Insya Allah saya pastikan bahwa Astra patuh terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. Alas hak penggunaan lahan itu legal. Baik itu HGU, IUP yang kami miliki gitu, IUP yang kami miliki maupun tata cara dalam perolehannya. Itu sudah kami lakukan sesuai dengan proses pemilikan lahan yang legal. Tidak ada sama sekali undangan untuk dia lakukan sesuai dengan imun dan itu. Jadi itikat baiknya dari AAL memang tidak ada ke masyarakat. Hampir dua dekade warga Rio Mukti berupaya mengambil kembali lahan seluas 72 hektare yang diduga direbut sepihak oleh PT Mamuang yang berhubung dengan Gulita Astra Internasional. Jalan perlawanan senantiasa digaungkan. Tapi PT Mamuang sampai sekarang belum memperlihatkan tanda-tanda bakal mengembalikan lahan menik keluarga. Dialog hingga pengaduan seperti bertemu tembok tebal dan sampai di satu titik mereka memutuskan untuk melampaui batas-batas yang ada. Jika ditelusuri, sebagaimana mengutip data Walhi dan Friends on the Earth, permodalan Astra mengerucut ke satu nama besar dalam dunia bisnis. Jardine Matheson Menurut daftar Fortune, Jardine Matheson masuk 500 besar tepatnya di posisi 395 perusahaan unggul di skala global. Jardine Matheson merupakan holding company yang berinvestasi di banyak sektor. Salah satunya ke Astra melalui Jardine Cycle & Carriage dengan kepemilikan sahamnya yaitu 50,1% per 2021. Akhir April kemarin, warga Rio Mukte mengirim surat ke Jardine Matheson yang isinya meminta mereka, tepatnya Astra, mengembalikan lahan seluas 72 hektare. Tak lama berselang, petinggi Jardine Matheson membalas surat tersebut dan mengungkapkan keinginannya untuk berdialog. Mengajak berdialog merupakan salah satu dari sekian wujud respons yang keluar dari perusahaan-perusahaan yang berada di dalam mata rantai perdagangan sawit milik Astra yang diolah dari Sulawesi. Satu rantai lagi yang berhubungan ialah kemana olahan sawit itu bermuara. Ketiga perusahaan sawit LTT, Mamuang, dan Ana menyalurkan produksinya ke setidaknya empat pabrik yang dimiliki AAL. Keempat pabrik pengolahan itu ialah Nusa Abadi, Tani Teladan, Pasang Kayu, serta Letawa. Dari empat lokasi itu, minyak sawit lantas dibeli oleh perusahaan lain untuk dijual ke pihak berikutnya, terutama di pasar internasional. Ini lantaran AAL tidak memiliki sertifikat RSPO. Satu perusahaan yang membeli minyak dari pabrik-pabrik milik AAL, yakni Wilmar, raksasa sawit asal Singapura yang dimiliki Taipan Kuok Hun Hong. Dari distributor itu, minyak sawit lalu mengalir ke produk-produk terutama mulai dari Nestle serta Unilever. Nestle sendiri pada 2022 silam berencana bakal menghentikan pembelian minyak sawit dari AAL sehubungan dengan dugaan pelanggaran HAM. Rencana itu tak kelihatan terangnya. Sementara Unilever mengaku tidak membeli minyak dari AAL, tapi bakal mengajak pihak-pihak terkait untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Kemudian Wilmar pada 2020 mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pihaknya terbuka dengan segala upaya penyelidikan dan pembuktian atas tuduhan praktik buruk yang dialamatkan kepada mitra bisnisnya, AAL. Sawit adalah komoditas yang menggiurkan. Meski begitu, risikonya besar. Data Atlas Susantara menunjukkan bahwa pada 2023 kemarin, Indonesia mengalami peningkatan deforestasi yang dipicu perluasan perkebunan kelapa sawit monokultur industri yang dikolola secara intensif. Perkebunan industri tumbuh 116.000 hektare atau 54% dari 2022, dan deforestasi juga naik 36%. Papua dan Kalimantan menjadi catatan sebab mengalami peningkatan cukup signifikan perihal deforestasi sawit ketimbang wilayah lainnya. Di luar itu, yang turut memperluas lahan sawit ialah Astra Agro Lestari. Riset Genesis Bengkulu menunjukkan terdapat penambahan penamaan sawit AAL pada 2023. Data Genesis bilang bahwa tahun kemarin PT AAL diduga menambah luasan sawit sebesar 554 hektare yang teridentifikasi di 10 anak perusahaannya. Riset Genesis juga menggambarkan ada dugaan PT AAL membuka lahan berujung deforestasi di kawasan hutan yang tidak diperbolehkan. Jumlahnya 8 anak perusahaan dengan luas lahan sebesar 1 juta hektare yang tersebar di hutan lindung, produksi terbatas, dan produksi tetap. Secara total, Genesis menemukan deforestasi di 15 perkebunan PT AAL dalam kawasan hutan pada 2015 sampai 2023, dengan total kumulatif lebih dari 12 juta hektare. Sebagai catatan, angka itu merupakan jumlah seluruh tutupan lahan terbuka setiap tahunnya dan oleh sebabnya memiliki duplikasi. Astra Agro Lestari membantah bahwa pihaknya menambah luasan pengelolaan sawit secara ilegal, dan menjelaskan senantiasa mentaati aturan hukum yang berlaku. Temuan genesis, kata AHL, hanya menggunakan peta atas santara, tanpa mengecek sejarah kajian tata ruang nasional dan implikasinya terhadap terjadinya tumpang tindi antara HGU dan kawasan hutan. Terkait dengan deforestasi, tuduhan deforestasi yang kita lakukan, Astra Agro Lestari itu punya kebijakan sustainability yang sudah ada sejak lama. Bahkan kita memiliki berdasarkan pada NDPE, di sana ada no deforestation, kemudian conservation of pit land atau konservasi untuk lahan gambut, dan juga sangat menghormati hak asasi manusia. Dalam no deforestation, clear bahwa di tahun 2015, statement kita adalah kita tidak membuka lahan baru untuk deforestasi. Jadi, lahan operasional Astra Agro yang sudah berjalan itu pastinya telah memiliki hak penggunaan lahan yang legal secara hukum, dan kemudian kita tidak membuka lahan baru di tahun 2015 ke atas, sesuai dengan komitmen kita tersebut. Dan tentunya terkait dengan tuduhan-tuduhan yang tadi juga disebutkan, itu erat kaitan terkait dengan human rights juga, bahwa kita sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masalah yang muncul dalam PT AL mengutip riset ini memperlihatkan betapa regulasi negara sering dibuat tidak efektif oleh kolusi informal antara aktor korporat, elit politik, dan pejabat. Dengan cara ini, persekongkolan informal memungkinkan aktor korporat untuk memanfaatkan sekaligus menghindari hukum. Perusahaan mendapat manfaat dari cara hukum dan peraturan melegitimasi perampasannya. Mereka juga seringkali menghindari kendala dan kewajiban yang lebih berat yang muncul dari undang-undang atau peraturan yang sama. Pendek kata, hubungan kolusi ini dibentuk guna melindungi serta memajukan bisnis dalam konteks ketidakpastian hukum dan protes masyarakat. Dan akhirnya, sekali lagi, nasib warga ditapak kapi terbawah adalah kepastian yang terus berulang.